Sub indo by broth3rmax Oh my god ini sekarang udah 998, 4,996 Betul lagi 999, oh my god I'm so healthy Dan di video kali ini gue bakal kasih video spesial buat kalian semua Dimana video spesial ini akan gue tampilin nanti setelah udah 1 juta Jadi kita tunggu bareng-bareng dulu Kita bareng-bareng nunggu 1 juta Abis gue bakal nampilin video spesial buat kalian Khusus 1 juta subscriber Yang videonya itu paling banyak banget di request sama kalian semua Dan di video kali ini gue bakal nampilin video Oh my god 30 orang lagi 30 orang lagi Panas, panas, panas 30 orang lagi Oh my god I'm so excited 20 orang lagi 20 orang lagi 20 orang lagi 20 orang lagi Montor-montor Teriak dengan sangat-sangat Oh my god 997, 998 Setelah dicie-ciein selama kurang lebih 6 setengah tahun Akhirnya Aldo dan Sari pun resmi menyandang status PDKT Aldo ntar kamu pulang sama siapa Sendiri Hmm aku ikut ya Hmm Namun di samping itu ternyata ada seseorang yang diam-diam memperhatikan Sari dari jauh dan hanya berani mencintai dalam diam Ui ada guru Selamat pagi anak-anak Pagi bu Pagi bu Pagi bu Pagi bu Baik anak-anak jadi hari ini kita kedatangan murid baru dari SMA Negeri 8 Gorong-Gorong Silahkan perkenalkan diri anda Halo semuanya Perkenalkan nama aku Ayu Dewi Putra Herlambang Gustawan Aku biasa dipanggil Priska Kenapa nama panjang sama nama pendeknya jauh banget ya? Tetangganya kali ya ngasih nama Baik Priska silahkan kamu duduk sama Aisyah Aisyah kamu duduk sendiri kan? Ya bu selain duduk sendiri saya juga hidup sendiri tak ada yang menemani Aduh bukan temen gue Sari-sari ini ada tuh si Aldo Nata Priskanya kok begitu amat ya? Masa sih? Saat jam istirahat Hai kak Buat apa coba manggil gue kak-kak begitu emang muka gue setua itu ya? Wih gak boleh gitu lah dia kan anak baru wajar lah gak tau Priska lain kali kalo manggil kita jangan kak ya tante aja Betulnya ada apa? Terserah deh Jadi gini aku mau kenalan sama kalian Idih lo kira gue mau kenalan sama lo? Hehehe kenalannya sama aku aja ya Kenalin nama aku Angelina Jolie Kalo saudara aku tuh yang disana namanya Angelina Agustus Hai aku Angelina Agustus Panggil aja aku April Ah iya salam kenal ya Angel Kenalin nama aku Udah tau nama lo Priska kan? Yaudah lah Angel buruan ke kantin gue lapar Eh kita ke kantin dulu ya bye Bye Hehehe ya dah Di kantin sekolah Kamu kenapa cemberut gitu? Gak apa-apa Cari gelas lo kebalik Hehehe Kan keliatan boong Kamu tuh yang tukang boong Aduh perang dunia nih Kok aku kamu lah Gak pokoknya kamu yang tukang boong Kamu 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 Duh yaudah gue deh Aku cuma minta permen jari Ini permen jari mahal Satu permen jari setara dengan 2 kg bakteri Wih jorok anjir Pokoknya kamu yang tukang boong Tadi aku liat latapan kamu ke murid baru itu beda Pasti kamu suka kan sama dia Soalnya dia cantik What? Ya ampun Aldo bom Sekali-sekali juga boleh kali Tapi cantiknya dia gak sebanding sama kamu Sar Oh my god Kamu nih bisa aja dong Aduh Oh my god Oh my god sorry banget kak Aduh sini sini biar aku bersihin kak Ih anak baru banyak drama dah Sar Anak ngen Tahan Sar Udah udah gak usah gak usah Gapapa kok Ya ampun sekali lagi maaf ya kak Ya udah udah gak usah pegangan ah Ya udah udah stop Btw kita satu kelompok kan Ntar kerja kelompok dimana? Di rumahnya Sari dong Lu saat kerja kelompok di rumahnya Sari Sari yang lain mana? Masa kerja kelompok cuma berdua doang? Kita mau kerja kelompok apa yang mau kencan nih? Ih gak usah ngarep lu kencan sama gue Halo Njal Halo Sari Sari-Sari jemput gue dong Lah emangnya motor lu kemana? Biasalah motor gue kumat lagi penyakitnya Ini sekarang gue lagi ada di bengkel deket pertigaan Oke gue suruh dodo aja ya Soalnya kalo gue yang keluar ntar di rumah gak ada yang jaga Dodo lu bisa naik motor gak? Kalo naik doang gue bisa Tapi kalo bawah kagak bisa Aduh iya deh Angel si dodo gak bisa naik motor Gue suruh Aldo aja yang jemput ya Akhirnya Aldo pun menjemput Angel Angel pegangan Oh gue udah makan kok Oh lu mau makan dulu Yaudah kalo gitu mau makan dimana? Ah enggak itu motor gue cuma bocor doang kok gak apa-apa Ah di warung sate serius Yaudah kalo gitu kita langsung kesana ya Sesampainya di warung sate Udah sampe Angel turun dulu Lah ngapain gue diajak kesini? Hmm mungkin dia lapar kali Loh itu bukannya Angel sama Aldo Ngapain dia disini berdua? Hmm Loh Tumen ada nomor WA gak dikenal ngechat gue Hah? Ini bukannya Aldo sama Angel? Dia ngapain di warung sate makan berduaan? Mana coba liat? Nih waduh kalo ini mah namanya ada selimut dalam musuh nih Udah lu diem aja deh Lalu Angel dan Aldo pun tiba Lama juga ya jemputnya Perasaan bengkelnya gak jauh Iya Sar Soalnya tadi kita ke pom bensin bentar Soalnya gue mau bayi api Makanya agak lama Yaudah kalian lanjutin aja dulu tugasnya Gue mau ke WC dulu Soalnya lagi mual Duh Duh Sari kenapa kok jutek begitu? Angel pun menghampiri Sari ke kamar mandi Sar lu kenapa jutek begitu? PMS Gampang banget mulut lu ngomong begitu Hah? Emang kenapa Sar? Gue yang salah atau gimana? Jelasin dong Sar? Udah jelas semuanya Gak ada lagi yang perlu dijelasin Emang dasar lu tega tau gak sih sama gue? Tapi gue bisa jelasin Sar Udah diem Gue udah muak denger penjelasan dari lu Sekarang juga lu pergi Gue udah gak mau liat muka lu lagi Ntar tugasnya biar gue yang kerjain Besok kan harinya saat di sekolah Hai Sar Meja lu disini Sar Lu mau kemana? Aisyah gue duduk sama lu ya Loh tapi kan aku duduk sama Priska Yaudah lah kalo gue suruh aja si Priska duduk sama Angel Udah lah gue mau tidur dulu jangan diganggu ya Oke Loh kok Priska kamu duduk sama Angel dulu ya? Oke Angel aku ikut duduk disini ya Ah iya duduk aja gak apa-apa Kalo boleh tau Sari kenapa Angel? Aku juga masih gak ngerti Oh gitu ya Saat pulang sekolah Angel Angel tunggu Apa lagi doa? Aku kan udah bilang kalo misalnya ada apa-apa Malah kita bahas di chat aja Jangan disini Aku takut sehari tau Udah santai aja disini Sepi gak ada siapa-siapa kok Tapi doh Udah pokoknya sekarang lu ikut gue ayo Loh ini ikut rambut siapa ya? Duh akhirnya sampe rumah Loh kok nomor WA kemarin masih terus ngubungin gue sih? Oh my god Ini mereka ngapain disana? Sementara itu di toko baju Oh jadi ini tujuan lu ngajak gue kesini Ya pokoknya sekarang lu pilih aja deh yang menurut lu bagus Aman itu urusan gue Mantap gue emang gak salah pilih orang deh Pokoknya lu pilih aja Gue tunggu di basement ya Kalo udah bayar panggil aja Oke Halo Aisyah Aisyah ntar jadi kan Kamu kira-kira bisa gak? Bisa dong pokoknya Kapanpun kamu butuhin aku aku selalu siap Oke deh bye see you Kok si Priska gak angkat telepon gue ya? Sementara itu di rumahnya Sari Nah mama keluar dulu ya Soalnya mau arisan sama temen-temen Bye Dan beberapa menit kemudian Sumpah dunia kejam banget sama gue Nuh siapa lagi nih? Sar Sar mama lu masuk rumah sakit Sar Hah? Serius? Terus sekarang dia lagi ada di rumah sakit mana? Di rumah sakit gak akan sembuh Sar Dia masuk di ruangan apa? Di UGD udah cepetan lu kesini sekarang juga Oke gue kesana sekarang Sementara itu di basement mall Aduh kok April sama Donny juga gak bales chat gue sih Yaudah deh gue ke atas aja Kok gue liat kayak ada orang ya disana Aiyaiya sekarang gue naik Sekarang gue naik April mama aku mana? Itu mama kamu di dalam Sar Tuhan Tisu-tisu ingusku masuk ke mulut Asin Cepetan Sabar ya Sar aku gak punya tisu Ini pake rambut aku aja Oh iya April Mama aku kenapa bisa sampe kayak gini? Jujur demi Alec Aku gak tau pasti Karena tadi pas aku belanja di Indo Agustus Tiba-tiba ada orang keselakaan Dan ternyata itu mama kamu Kurang aja rambut gue Sar Ayo ampun Sementara itu di rumahnya Aisyah Aduh Nyerah deh gue ini balon Tadi bodo amat deh Sekarang saatnya bikin si Sari kaget Halo Sar Sar Mami lo Masuk rumah sakit Iya bener Loh Kok dia bisa tau? Udah dulu ya gue mau liat mama gue dulu ke dalam Sari-Sari tunggu Mama lo masuk rumah sakit dimana? Udah lo teleponin sama si April aja ya April jawab April gimana ceritanya? Spil dong spil Gimana lagi? Mamanya keselakaan terus masuk rumah sakit Masuk rumah sakit apa? Rumah sakit gak akan sembuh Jalan gak selamat Nomor 72 Oke oke gue bentar lagi kesana Gimana Angel? Udah? Udah kok tuh tinggal bayar Sip Mbak totalnya berapa jadinya? Totalnya jadinya 150 ribu Dapat diskon 15% Jadinya totalnya 1.800.000 Wah murah banget Eh bentar-bentar Aisyah nelfon tunggu ya Halo Aisyah kenapa? Hah? Enggak Eh Angel Lu kenapa Angel? Aldo aldo Pokoknya sekarang juga kita harus ke rumahnya Aisyah Tapi Aisyahnya udah siap belum? Udah pokoknya buruan ayo Emang kenapa sih buru-buru aman? Om yang Sari masuk rumah sakit beneran dong Katanya pas perjalanan ke rumahnya Aisyah Dia ketabrak mobil Hah? Yaudah yaudah ayo buruan kesana Ayo Sesampainya di rumah Aisyah 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 Aduh lu manggil Aisyahnya lemes banget Udah lah biar gue yang manggil Aisyah Mau dia dateng ya yaudah ayo Duh kan keluar yaudah ayo Ayo Aisyah Sari Aisyah Ya sabar ya Sar Mama lu gak apa-apa kan Udah jelas-jelas masuk UGD Masih nanya gak apa-apa lagi Kalau gak apa-apa gak mungkin masuk UGD lah Sudah lu diem aja Oh yang seharusnya diem Lu pasti suka kan liat gue kayak gini Astaga gak gitu Sar Aduh untung dia udah pergi Halo dong kenapa? Friska Friska sorry ya Sorry kenapa? Ya ampun gak gitu maksud gue Sar Lu salah paham Udah-udah Sar mending lu tenangin diri dulu Kalau lu emang mau gue tenang Mending sekarang lu berdua pergi dari sini Sumpah gue gak pernah nyangka Kalau sahabat gue sendiri bakal salah paham sama gue Udah jelas gak usah sedih Gue jadi pengen ngegampar muka lu Udah deh Mending sekarang kita pikirin hal yang lebih penting dari itu Maksud lu yang lebih penting dari ini apa? Kita harus cari tau siapa yang nabrak mamanya Sari Katanya adik gue yang nabrak mamanya Sari itu pake mobil warna biru Do Hah? Kan gue udah bilang berkali-kali Hati-hati Ya ampun Yaudah-yaudah bentar lagi gue kesana tunggu Ini si Aldo sampe ngepon gue Halo Do Friska lu inget gak sama janji kita waktu ini? Ehh...inget kok Gue minta lu tepatin janji lu sekarang Kita ketemu di Cafe Subur Jaya jam 3 Tapi-tapi-tapi Do Aduh Aldo teleponan sama siapa ya? Perasaan dari tadi teleponan terus Eh lu lagi ngapain disini? Enggak itu gue heran aja sama si Aldo Dari tadi teleponan mulu Udah ke operator telekomsel aja itu orang Udah lah gak penting Mending sekarang kita cari makan aja yuk Yaudah yuk Sementara itu di Cafe Subur Jaya Jadi yang kemarin gimana? Kamu bakal pake aku lagi Iya dong Kamu kan udah janji Pokoknya besok aku bakal urus semuanya Oke? Oke siap By the way aku mau ke armandi dulu ya Oke 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 Silahkan Uh akhirnya aku punya momen berduaan bareng Aldo Aku juga ngerasa kayaknya dia punya perasaan deh sama aku Aduh si Priska lama banget sih di WC Mau buang air api mau melahirkan tuh orang disane Eh ngapain si Johnny nilpon Priska? Emangnya dia kenal? Hmm kata aja deh Priska 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 mobil gue lecet Pris Gue harus ditip mobil di rumah lo ya Cepet Pris bantu gue Jawab dong Kenapa diem aja Maksudnya Johnny nilpon begini apaan ya? Eh ada Priska Sementara itu di rumah sakit gak akan sembuh Dok gimana keadaan mama saya dok? Kami sudah berusaha sebaik mungkin Aduh pasti berita buruk nih Mama saya kenapa dok? Kuruh luka mama kamu hanya sedikit Hanya ada di kaki, tangan, lutut, jempol, leher, ketiak, dada Dikit dari mananya itu namanya banyak dok Tapi sekarang mama kamu sedang koma Jangan sabar ya Sar Tapi boong Iya silahkan teman ibunya di dalang sudah sembuh Saya sekarang mau operasi Operasikan cupang BTW Kaya sekeluarga besar mengucapkan tidak peduli Yuk Sari masuk Koca ya dokternya Sementara itu di rumahnya Priska Aduh akhirnya hari ini bisa full bareng Aldo berduaan Hah? Ya ampun Doni menelpon 50 kali Ya ampun Maaf pulsa pada HP anda tidak cukup Mintalah pulsa pada Siska call Sementara itu Aldo pun pergi ke rumahnya Angel 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 Duh kok gak ada yang nyaut ya Angel Oke kebetulan ada Aldo Nah Aldo udah pelihat Angel gak? Soalnya dari tadi pagi sampai sekarang Angel belum pulang Hah? Angel belum pulang Tante? Duh Aldo makanya Tante cemas banget Takutnya dia kenapa-napa Yaudah Tante biar aku bantu cari Angelnya sekarang Pamit Tante Sesampainya di rumah sakit Aisyah Aisyah tunggu Eh Aldo kamu dari tadi kemana aja Aku sama Angel nyanyarin kamu loh Soalnya kita kan pulang bareng Nah itu dia aku kesini yang mau jemput kalian Tapi Angel kemana? Si Angel nunggu kamu disana Loh kok gak ada ya? Lah terus dia kemana dong? Ini si Tante Tante gimana kabarnya? Tante baik-baik aja kok Tumen banget kesini gak bilang antau Dari mana kalau mama aku masuk rumah sakit Oh tadi itu aku dikasih tau sama Doni Katanya mama kamu masuk rumah sakit Makanya aku langsung kesini Hah? Doni? Tuh aku ini dibawa kemana sih? Bau banget lagi tempatnya Udah Aisyah kita cari Angel sekarang Tapi cari kemana? Aku tau Angel kan suka baca buku Sambil nunggu aku dia pasti ke perpustakaan Ini rumah sakit dong bukan sekolah Mana ada perpustakaan Kamar mandi aja cuma ada satu Dari mana lo tau kamar mandi disini cuma ada satu? Lah itu tadi gue BAB satu kloset berdua Sama Tante-Tante Yaudah pokoknya sekarang kita cari dulu Jangan main bilang gak ada aja Yuk Dodo lo serius dikasih tau sama Doni? Iya serius emang kenapa sih? Gawat amat Pengen sama sekali gak tau apa-apa tentang ini Kita udah lama gak ketemu dia Aku punya anak perawan Eh ada Dodo April kamu sempet kayak setau kejadian ini ke Doni gak? Enggak lah ketemu aja gak pernah Gimana mama setau gue Nih kan pasti ada yang gak beres disini April kamu jagain mama aku ya Dodo kamu ikut aku Ayo Tapi Sarah si Dodo kan gak bisa bawa motor ataupun mobil Enggak aku udah bisa kok aku udah belajar Aduh kok Angel gak angkat telepon aku sih? Sari Aduh apa sih Dodo Jangan bercanda dulu aku lagi serius sih nih Aku juga mau ngomong serius Sar Mau ngomong apa? Kalo sampe aja bercanda gue dorong keluar mobil ya Lah ini kan mobil gue Yaudah cepetan ah mau ngomong apa? Selama ini salah paham sama Angel Sar Maksud lo? Sebenernya Angel sama Aldo gak ada apa-apa Sar Mereka selalu keluar berdua Karena mereka emang mau nyiapin kejutan buat lo Tapi gue gak tau kejutan apa Hah? Terus yang selama ini nge-WA gue itu? Yang nge-WA lu selama ini tuh nge-fitnah Angel Sar Karena dia tujuannya adalah ingin ngadu dombal lo sama Angel Dodo lo jujur sama gue lo bercanda kan? Gue gak pernah seserius ini Sar Neh HP gue bilang di rumah sakit nih gak mungkin ada perpustakaan Lo bandel sih Eh bentar ya bentar bentar Kayaknya gue tau deh kita harus kemana Kemana? Perpustakaan belakang sekolah Angel kan sering kesana Apalagi jaraknya gak terlalu jauh dari sini Masa sih kok lo tau banget sih tentang Angel? Aduh pokoknya gitu deh Yaudah langsung kesana aja yuk By the way ini sekarang kita mau kemana Sar? Ke perpustakaan belakang sekolah Hah ngapain kita kesana? Karena gue yakin betul Angel sekarang lagi ada disana Ari dan Dodo pun lebih dulu sampai di perpustakaan belakang sekolah Angel 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 Aduh kok dia gak ada sih Dia lagi gak pengen baca buku kali Gak mungkin Angel pasti ada di sekitar sini Eh kalian ngapain disini? Lah lu juga kenapa bisa disini Sar? Mama lu siapa yang jagain? Mama gue dijagain April Gue kesini buat cari Angel Kalau kalian sama kita juga kesini buat nyari Angel Tapi bukan berarti gue suka sama Angel ya Gue nyari Angel karena Angel tanggung jawab gue sekarang Karena gue yang ngajak dia keluar Terserah tapi gue gak nanya itu kok Udah gak kita kesini bukan mau berdebat Aduh udah suka berdebatnya gue udah gak kuat banget nih nahan bera Gue ke kawar mandi dulu ya Rasanya tadi di rumah sakit dia udah BAB deh Aduh ini gue mau buang air Ape mau uji nyali nih Serem banget sih jalan kawar mandi Aduh suara apa tuh? Aduh kok kayak cewek sih? Aduh gue balik aja deh Guys ada suara cewek tau gak sih di balik kawar mandi? Kayak nangis gitu dia Gue yakin itu pasti Angel Karena di balik kawar mandi itu ada Ada gudang tokonya si Donny Kita harus kesana Aduh katanya gudang itu angker Gue aja belum pernah kesana Lagian kita kan gak punya kuncinya Hanya kita bareng-bareng kesana Karena gue yakin banget itu pasti Angel Ayo Lalu mereka pun sampai di depan gudang tersebut Permisi Aduh bulu gue berdiri anjir Bulu ada banyak Bulu yang mana nih yang berdiri? Bulu ketek gue Gak nanya lagi lah Gue denger ada suara orang Itu suara gue sama Dodo Sar Lu jangan bercanda mulu Lagi serius nih Emangnya lagi bercanda si Hapi Aduh kita sia-sia kesini Pintunya gak bakal bisa kebuka Masalah gampang Gue tinggal naikin pintu ini aja Tapi doh tangan kamu baru sembuhan Gak apa-apa Sar Tante aku keluar bentar ya Mau cari udara segar Iya-iya gapapa silahkan nak Nanti kalo ada apa-apa Telepon aja ya Tante Eh ngapain Donny sama murid baru itu Naik mobil berduaan Pokoknya gue harus telepon sehari sekarang Halo Sar Halo kenapa Pril Mama gue aman-aman aja kan Mama lo aman-aman aja Tapi ada yang lebih penting dari itu Apaan emangnya Donny sama Prisca datang ke rumah sakit ini Kayaknya dia bawa mobilnya Donny deh itu Dan sekarang mereka udah di basement Oke 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 bentar lagi gue kesana Tunggu ya Oke hati-hati di jalan ya Sar Ya udah dimantiin Dodo kita ke rumah sakit sekarang Apain Sar? Udah sama gue aja Sar Gak usah gue biar sama Dodo aja Gak apa-apa kok Lu disini aja fokus nyari Angel ya Gue ikut ya Sar Gue sih boleh aja Tapi Aldo gimana? Aldo gapapa kan sendirian disini Gak apa kok Apain tiba-tiba ke rumah sakit Sar? Tadi April nelfon gue Katanya Donny sama Prisca ada di rumah sakit Gue curiga ada sesuatu diantara mereka Oh lu cemburu sama dia Bukan gitu gembel Aduh udah lu diam aja ah Aduh daripada nunggu sehari lama banget Mending gue sendiri deh yang nyari tau Jadi pasien yang baru masuk rumah sakit itu namanya Donny ya dok Kalo boleh tau dia kenapa yang masuk rumah sakit Pasien atas nama Donny terkena serangan shock Dan ada sedikit leceh di bagian bodi kanan dan bodi kiri Penggunaan berdua kali tapi overall masih bagus Minat 2 juta nego Aduh ini dokter kagak bisa diajak serius Lo serius ini Iya deh dok makasih banyak dok infonya Aduh akhirnya sampe Tunggu wey Kok ga diangkat ya Nelfon siapa lagi Sar? Gue nelfon April soalnya kita harus tau Donny dimana Sedangkan yang tau kan cuma dia doang Eh BTW 22 dimana? Eh iya mana ya aduh Ngilang lagi nih peliharaan gue Iya April udah jawab Halo April sekarang lo dimana nih? Di depan ruang mayat Sar gue tunggu disini ya Cepetan disini Oke oke April gue kesana sekarang Ya ampun api ga ada ruangan lain buat nunggu Bang tunggunya emang di depan ruang mayat Anjir ayo kesana Tau gitu mending gue sama Aldo di gudang Loh ini bukan mobilnya Donny Kenapa banyak lecet dan bekas darahnya ya? Aduh Aduh akhirnya gue bisa masuk Tapi dia liat emang serem juga nih tempat Tapi gue harus fokus nyari Angel Gue ga boleh takut Angel Angel Hah? Aldo 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 gue disini dong Hah? Angel Angel lu dimana Angel? Di dalam gudang dong ruangan paling pojok Oke oke lu tunggu disana ya Angel Jangan panik tenang aja Gue bakal kesana sekarang Tunggu Ya ampun Angel April gimana kata dokter? Kata dokter si Donny di tubuhnya banyak luka lecet Dan juga dia terkena serangan shock Gue jadi makin curiga sama Donny dan Priska Teman Sar jangan ke gabah dulu Tapi sebelum itu kita harus cari Dodo dulu Dan tadi gue udah telepon Dodo Tapi dia ga angkat telepon gue Gimana dong? Kita harus cek di ruang CCTV sekarang Sari liat deh tuh di mobil biru itu Ada yang jalan ke arahnya Dodo dari belakang Tapi dia siapa? Hah? Itu Donny Sar dia pake baju itu kesini Astaga itu ngapain Donny pukul Dodo kayak gitu Kita harus tau Dodo dibawa kemana sama Donny Minta salingan video CCTVnya Kita ke kantor polisi sekarang Kamu gapapa kan Angel? Gapapa kok Do Tapi aku gatau siapa yang bawa aku kesini Itu urusan belakangan intinya Sekarang kita harus cepet keluar dari tempat ini Ayo! Ayo Do Eh tunggu 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 Kayaknya kita harus sembunyi aja deh Kenapa Do? Aku denger ada suara mobil dateng Pasti dia yang bawa kamu kesini Kita harus sembunyi supaya kita tau siapa dia Nah yaudah kalo gitu kita sembunyi disana aja Ayo! Tunggu aja mereka bentar lagi pasti dateng Tapi aku takut Do Gapapa tenang aja ada gue disini Eh itu dia orang udah dateng Gak mungkin Tunggu dong Sar jadi selama ini Biar gue jelasin di rumah sakit Ayo! Gak usah! Semuanya udah jelas Sar Ikut gue ke rumah sakit sekarang Dodo kenapa Sar? Donny mukul Dodo dari belakang Dan dia juga yang bawa Angel ke gudang itu Tapi buat apa Donny ngelakuin itu? Itu yang harus kita cari tau sekarang Ampun sorry banget ya Sar Aku salah paham sama kamu Gak usah gapapa kodo Sar maafin gue ya Sar Lu gak boleh ngomong gitu Lu tuh gak salah Ini cuma salah paham doang Thank you Sar OMG jangan ada yang senangisan Gue jadi seneng Berarti sekarang masalah diantara kita udah kelar ya Terus sekarang Donny sama Priska mana? Mereka udah gue serahin ke pihak yang berwenang Terus kamu udah tau siapa yang nabrak mama kamu? Aku tau tapi Permisi apakah disini ada yang namanya Sari Karena pasien memanggil nama tersebut dari tadi Saya dok Mari ikut saya ke dalam Sari Sari misi 2 Gue disini dong Kenapa dong? Sar Sar Donny Lu tenang aja Donny sekarang udah diurus pihak yang berwenang kok Bukan gitu Tapi Donny juga yang nabrak mama lo Hah? Lu tau dari mana? Gue sempet liat chatnya Donny sama Priska Dan juga gue liat mobilnya Donny banyak darah dan lecet-lecetnya Dan gudang papanya Donny itu ternyata ada CCTVnya Sar gimana keadaannya Dodo? Kamu gapapa kan Sar? Kita ke kantor polisi sekarang Hah? Tapi ngapain kantor polisi? Udah lah lu ikut aja sana Biar gue disini sama Aisyah yang jaga Dodo Kalo boleh aku tau kita ngapain ke kantor polisi Sar Liat aja nanti Apa ini semua ada hubungannya sama kejadian yang nimpa mama kamu? Iya Tapi kamu udah punya bukti yang kuat kan Sar? Belum dong Terus gimana? Aku kesana cuma mau ngasih peringatan aja ke mereka Sesampainya di kantor polisi Au Lu kenapa Sar? Gue gak ada salah apa-apa ya sama lu Udah deh lu gak usah so baik depan gue Gue tuh udah tau kebusukan lu berdua Hah? Maksud lu apaan Sar? Lu berdua gak usah bingung mikirin apa maksud gue Intinya permainan kalian bakal berakhir sampe disini Sekarang kita mau kemana Sar? Gue balik aja ke rumah sakit Gue mau selesaiin masalah ini dulu Gak gitu carainya dong Sar aku juga harus bantu kamu Emang selama ini bantuan lo ke gue apa aja dong? Perasaan selama kita deket lo lebih sering sama sahabat-sahabat lo aja Ya ampun gak gitu maksudnya Sar Udah lah gak apa-apa dong santai aja Aisyah gak pengennya lo pun Halo Halo Sar ini katanya mama kamu udah dibolehin pulang Hah? Bener yaudah gue bentar lagi sampe rumah sakit nih tunggu ya Sesampainya di rumah sakit Syukurlah akhirnya mama bisa cepet pulang Iya nah ini juga berkat kamu dan kalian semua Makasih banyak ya Sama-sama tante Aduh gak usah makasih makasih tante Saya jadi gak enak Mending traktir makan aja tante biar enak Aduh modus aja lo Sumanto Eh Sumanto kan bapak lo juga Udah-udah tenang aja nanti semua tante traktir Oh iya aku mau ke belakang sebentar ya Dodo kita harus balik sekarang Karena mama gue udah dibolehin pulang Tapi gue bakal kesini lagi kok nanti Iya Sar gak apa-apa Akhirnya Saripun mengumpulkan semua bukti-bukti dan menuntut Priska Rendoni Pak saya mohon segera selesaikan permasalahan ini Saya sudah membawa semua buktinya Di dalam memori ini sudah tersimpan semua bukti-buktinya Mulai dari rekaman CTV sampai dengan rekaman pembicaraan mereka Ini pak Pada akhirnya Priska Rendoni pun berhasil dijebloskan ke penjara Ini semua gara-gara lo tau gak sih? Lo kok gue ini tuh rencana lo? Semua lo yang nyiapin kenapa gue yang disalahin? Seharusnya rencana ini bisa berjalan lancar kalo lo becus ngejalaninnya Udah cukup lo berdua tuh sama aja tau gak sih? Sampai sekarang gue masih belum paham kenapa lo berdua tega ngelakuin ini Gue suka sama Aldo dan lo deketin dia Gue gak suka hal itu terjadi Dan gue Sar, gue suka sama Angel tapi Aldo deketin dia Hah? Maksud lo gimana? Gue ngomong apa lagi sih Don? Gue yang ngomong jujur aja Aldo deketin Angel dan gue kerja sama-sama lo Karena kita punya tujuan yang sama Doni stop! Sekarang lo udah tau kan Sar alasan dibalik ini semua Dan kenapa gue gak nyulik lo tapi nyulik Angel? Lo udah paham kan? Hari pun pulang ke rumahnya Surprise! Yeay! HBD! Matul tas hari Oh ya sari ini ada titipan kado dari seseorang Eh bentar dulu jangan buka kado dulu Tiup lilin dulu abis baru buka kado dari aku ya Ya udah Eh sebentar make a wish dulu baru tiup Yeay! Terus sekarang buka kado dari aku ya Nih Sar, makasih banyak ya Do Ya ampun Sari kenapa lagi sih? Emang kado nya kenapa? Ya ampun Aldo lo bener bener ya Do Aisyah tunggu biar gue yang samperin Sari Sar, Sar kamu salah paham Sar? Udah lah Do gak usah banyak alasan Aku udah tau semuanya Dan aku juga sadar kalo misalnya aku salah Sar dengerin aku dulu Kamu gak salah Aku salah Do Ternyata aku selama ini cuma terobsesi sama kamu Aku gak bener bener cinta Dan kamu juga pasti gitu kan? Gak gitu Sar Udah lah Do Sekarang juga lo jelasin Apa maksud semua ini? Umpah gue gak paham banget Ini sebenernya ada apa sih? Coba Aisyah sini liat hadiahnya Semua terjadi gitu aja Terjadi gimana maksudnya kak? Ini jelas jelas nama kakak disini Kakak ngerebut cowok orang Ngomong dong kak? Iya jangan jelasin aja ke kita Iya kak, coba jelasin baik baik Supaya Sari gak salah paham Dia itu udah terlalu banyak kena masalah Masa harus kena masalah ini lagi? Cukup! Apakah kalian gak pernah bisa ngertiin perasaan gue? Apakah kalian cuma bisa ngertiin perasaannya Sari-sari-sari dan sari? Maksudnya kita bukan gitu kak? Gak gitu gimana maksud lo? Apakah lo pernah ngertiin perasaan saudara lo sendiri? Gak pernah kan? Udah lah Angel tunggu Lo gak salah Angel Gue yang salah Gue gak bisa ngertiin perasaan gue sendiri Enggak gitu Sar Gue udah ngertiin semuanya kak Angel Dan sekarang gue pengen belajar lebih dewasa lagi Tapi gue butuh waktu untuk sendiri Thank you guys buat kejutannya Sari pun mengurung dirinya di kamar semalaman Nah kita makan dulu yuk Kamu baru makan sekali loh Jangan kayak gini dong Nanti sakit Ayo buka pintunya dulu yuk Aku gak pengen makan mah Eh gak boleh ngomong gitu Mama tau kamu lagi ada masalah Tapi kalo kamu kayak gini Apa masalahnya akan selesai? Enggak kan? Tapi mah aku gak tau lagi Mesti gimana Yaudah kalo itu sekarang gini aja Sekarang kamu makan dulu Habis itu temuin mama di bawah ya Tapi mah... Gak ada tapi-tapian Pokoknya sekarang kamu makan Terus langsung ke bawah ya Sari pun menuruti perkataan ibunya Dan setelah ia makan Ia pun langsung turun ke bawah Eh anak mama Gimana udah selesai makan? Udah mah Yaudah kalo gitu sini duduk dulu Ngapain lagi mah? Kamu penasaran gak kenapa mama bisa tau Semua cerita dan masalah-masalah kamu? Sekarang udah gak terambil penasaran sih mah Karena aku udah tau Pasti mama nyewa orang dalem buat ngintilin aku Yakin gak penasaran Soalnya orang dalem yang ini tuh spesial banget loh Is mama bikin aku kepo deh Emangnya kalo misalnya aku penasaran Mama bakal ngasih tau Kan enggak? Kasih tau gak ya? Kasih tau aja deh Mekan lu Hai Sar Loh kok Dodo bisa dateng dari dapur? Gimana? Kamu udah paham belum sama maksud mama? Zadih? Yaudah kalo itu kalian ngobrol dulu ya disini berdua Mama mau cuci piling dulu Makasih tante Dodo coba lo jelasin ini maksudnya gimana? Gue jadi gak ngerti deh Ya Sar selama ini mama lo emang mempercayakan semuanya ke gue Sorry banget Sar gue harus ngelakuin ini Tapi ini semua juga demi kebaikan lo kok Maksudnya lo yang ceritain semua masalah gue ke mama? Gak cuma itu Gue juga yang kabarin setiap keadaan lo ke mama lo Sejak kapan do? Dan kenapa lo mau ngelakuin itu? Gue ngelakuin itu semua karena gue suka sama lo Sar Dodo gue masih gak ngerti do Maksudnya gimana sih? Gue dari dulu selalu mendem rasa ini dalem-dalem Sar Karena gue cuma gak mau hubungan pertemanan kita hancur gara-gara ini Tapi semakin lama gue mendem rasa ini Malah jadi luka yang semakin besar di hati gue Jadi udah dari lama dong Udah Sar tepatnya sejak pertama kali gue ketemu sama lo Hah? Tapi kapan kita pertama kali ketemu? Kita pertama kali ketemu itu waktu mos, Sar Kakak akan tunjuk dua orang peserta putra dan putri untuk maju ke depan dan menyanyikan yel-yelnya Untuk yang putra kakak tunjuk nomor 100447 Ya kok gue sih? Aduh Dan untuk yang putri kakak tunjuk nomor 200576 Aduh kenapa mesti gue sih? Aduh D? D? Woi malah bengong Eh iya siapa af kak Ya sudah kalo itu sekarang kalian langsung aja tunjukkan yel-yelnya Mulai dari sekarang ayo cepet Oh iya gue kalo inget jadi cowok yang waktu itu yel-yel di depan sama gue itu lalu ya doh? Iya Sar Oh iya itu udah lama banget Iya Sar tapi gapapa itu juga kesalahan gue Tapi sekarang gue gak akan ngelakuin kesalahan yang sama lagi Maksud lo gimana doh? Sar gue pengen banget jadi orang yang spesial di hidup lo Lebih dari sekedar temen atau sahabat Sari, will you be my lover? Eh kenapa Sar? Lu gak mau? Kalo gak mau gak apa-apa kok Bukannya gak mau Tapi gue gak ngerti gitu loh Lu pake bahasa Inggris sih abisnya Ya ampun gue kira kenapa Sar Tapi dari gerak-gerik lu kayaknya lu lagi nembak gue deh Yaudah kalo itu gue mau deh Hah? Serius Sar? Warius Yeay Mama Tante Eh maaf kekencengan ya suaranya dari dapur ya Yaudah kalo itu maaf-maaf lanjutin ya lanjutin Hehehe Hehehe Amongst